Manusia bisa berlari karena adanya kerjasama antara rangka dan otot. Kali ini kita akan membahas terkait dengan hubungan antar tulang part yang kedua, yaitu otot. Otot disebut sebagai alat keraaktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot adalah kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula, ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang dari ukuran semula, dan elastisitas, yaitu kemampuan kembali ke ukuran semula. Otot merupakan alat keraaktif, yaitu kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Jenis-jenis otot dibedakan menjadi tiga, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Saat kita bisa menggerakkan salah satu anggota gerak tubuh kita sesuai dengan keinginan kita, maka hal ini terjadi karena adanya otot lurik yang menempel di bagian rangka pada tubuh manusia. Otot lurik atau disebut juga merupakan otot rangka. Kerja dari otot lurik dikendalikan oleh otak, sehingga otot lurik disebut sebagai otot sadar. Jika otot berkontraksi, maka empal akan membedek, membesar, dan mengeras, sehingga tulang bisa terangkat. Otot rangka memiliki dua bagian, yaitu tendon di bagian ujungnya dan empal di bagian tengahnya. Otot yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersi, sedangkan otot yang melekat pada tulang yang diam disebut sebagai oriku. Otot polos ditemukan pada organ-organ dalam tubuh, seperti pada organ pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Seperti yang dapat dilihat pada video, bahwa otot polos bisa menggerakkan kerja dari lambung dan usus halus, melalui adanya gerakan peristalti. Otot polos ditemukan pada organ-organ dalam tubuh, yaitu organ tubuh bagian dalam. Ciri-ciri dari otot polos adalah memiliki inti satu di bagian tengahnya, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar atau otonom, dan bekerja secara lambat namun tidak cepat lelah. Selanjutnya adalah otot jantung. Fungsi otot jantung sangat krusial bagi kehidupan manusia, yaitu menjaga jantung supaya bisa terus memumpah darah ke seluruh tubuh. Otot jantung ditemukan di bagian dinding jantung. Ciri-ciri dari otot jantung adalah memiliki inti yang banyak di bagian tengahnya, terletak di jantung, yaitu pada bagian dinding jantung, berbentuk seraput, lurik, dan berjabang, serta bekerja secara otonom. Sifat kerja dari otot dibedakan menjadi dua, yaitu otot sinergis adalah otot yang saling bekerja sama. Contohnya adalah otot pronator teres dan pronator kuadratus yang menimbulkan gerakan menelungkuk dan menengadah pada telapak tangan. Sifat kerja otot yang kedua adalah antagonis, yaitu kerja dua otot yang berlawanan, kontraksi, dan relaksasi. Macam-macam dari otot antagonis adalah abduksi dan adduksi, yaitu gerak menjauhi dan mendekati badan, pronasi dan supinasi, menelungkuk dan menengadah, fleksi dan ekstensi, yaitu membengkokkan dan meluruskan, serta depresi dan elevasi, yaitu gerakan ke bawah dan ke atas. Sifat kerja antagonis pada otot dapat dilihat pada kerja antara otot bisep dan ontot risep. Saat mengan bawah mengangkat, maka otot bisep akan mengalami kontraksi, yaitu otot akan memendek, sedangkan otot risepnya mengalami relaksasi. Saat lengan bawah lurus dengan lengan atas, maka otot bisep mengalami relaksasi, sedangkan otot risep mengalami kontraksi. selamat menikmati.